Intro Yuk di subscribe, like, komen, juga share video ini Pertama-tama, aku masukin gula pasir itu sebanyak 80 gram Lalu, dicampur sama 1 piece telur Nah, ini gula pasir sama telurnya tadi, diaduk rata dulu Ngaduknya agak lama ya, sampai nanti berubah warna menjadi putih Nah, kelihatan ya, sudah ada putih-putihnya dan ada busanya juga Nah, ini kalau sudah, sekarang aku mau tambahkan 150 gram tepung terigu Tapi, kasih tepung terigunya itu separuh-separuh ya, jadi bertahap Nah, ini diaduk rata dulu Nah, supaya bisa tercampur sampai dengan betul-betul rata Aku mau kasih untuk liquid-nya atau cairnya Itu susu cair, sebanyak 125 ml susu cair Sama dengan tepung terigu, susu cairnya ini juga dikasihnya separuh-separuh Jadi bertahap, ganti-ganti ya nanti dengan tepung terigunya Nah, dikasih tepung terigu lagi Lalu, dicampur lagi dengan susu Seperti itu terus, sampai dengan tepung dan susunya habis Ini separuh-separuh seperti ini Ini gunanya supaya betul-betul tepung terigu sama telur dan susunya itu juga tercampur dengan rata ya Karena kalau nanti semua langsung dituang sekali, langsung habis Itu nanti akan terlalu cair Nah, kalau sudah tercampur rata semuanya Sekarang ditambahkan 50 gram margarin Margarin ini sudah dilelehkan ya Atau kalau pakai sendok, sekitar 3 sendok makan Untuk margarin atau menteganya Nah, ini diaduk rata lagi Kalau sudah tercampur Sekarang ditambahkan baking powder Itu setengah sendok teh Lalu setengah sendok teh juga soda kue Nah, ditambahkan juga vanila bubuk Itu juga setengah sendok teh Kalau sudah, sekarang tinggal diaduk rata semuanya Ini bahannya sudah semua ya Jadi tinggal diaduk rata aja Dipastikan betul-betul tercampur dengan rata Nah, sekarang supaya gampang nanti nuangnya Aku masukin ke dalam gelas cetak seperti ini Gelas ukur yang ada corongnya ya Nah, kalau sudah dimasukkan ke gelas ukur begini Untuk cetakannya, aku mau siapin Dan ini dipanasin dulu Aku kasih mentega dulu ya Pinggir-pinggirannya dikasih mentega Kalau sudah, sekarang tinggal dituang aja Untuk tadi adonannya Ini nuangnya jangan penuh ya teman-teman Karena kan tadi ada telurnya Jadi nanti dia akan mengembang lebih tinggi Jadi dituang itu hanya sekitar 3 per 4 aja Nah, kelihatan ya Kurang yakin aja gitu loh Dan ini atasnya sudah mateng, sudah kering Baru diangkat Untuk toppingnya Teman-teman mau pakai mesi seperti yang biasanya itu boleh Kalau ini aku pakai sprinkle Jadi tinggal ditaburin aja diatasnya Hmm, sudah jadi kue cubitnya Ini ya versi jumbo Jadi makan satu itu sudah puas banget Enak banget Ini bener-bener loh Kayak zaman waktu di SD dulu Nah, gampang banget ya dipikinnya kan Silahkan mencoba untuk resepnya ya teman-teman Selamat menikmati 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 dan juga air sebanyak 125 ml aku tambahin juga telur satu piece Kalau teman-teman gak punya tepung tapioca, bisa diganti tepung maizena ya Nah ini diaduk rata dulu Lalu aku tambahkan setengah sendok teh baking powder Diaduk rata lagi ya Kalau sudah tercampur dengan rata, ini harus didiamin dulu minimal 1 jam Nah aku tutup pakai plastik wrap, biar nanti gak ada debu masuk atau ketetesan air segala macem ya Jadi didiamkan selama 1 jam minimal Nah kalau sudah 1 jam, disini aku dieminnya 1,5 jam ya, 90 menit Dia sudah keluar gelembung-gelembung Jadi ada gelembung-gelembung kecilnya, itu tandanya adonannya sudah jadi Nah kelihatan ya gelembung-gelembungnya ya Ini tinggal diaduk rata dulu Lalu aku tambahkan juga 25 ml air Nah ditambah lagi Setengah sendok teh baking soda Sama setengah sendok teh vanila Nah bahannya sudah semuanya, tinggal diaduk rata Nah ini tipsnya ya Kalau teman-teman punya cetakannya seperti aku punya Ini kan gak yang anti lengket ya Jadi cetakannya harus dikasih mentega dulu Jadi olesin tipis-tipis mentega Lalu dipanaskan, baru dituang Atau kalau mau lebih gampang Di adonan tadi, teman-teman bisa tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Nah ini kelihatan ya Langsung dia gelembung-gelembungnya pecah Langsung bersarang Cepat banget ininya Apinya pakai yang super kecil ya teman-teman Nah kalau sudah ada pecah-pecahan gelembungan seperti ini Bisa ditambahkan gula pasir Ditaburin gula pasir diatasnya Lalu ditutup supaya atasnya itu jadi mateng Nah untuk setengah adonan lagi Aku mau tambahkan perisa pandan Jadi pewarna pandan yang warna hijau Lalu diaduk rata Sedikit aja, 1-2 tetes aja untuk pewarna pandannya ya Nah sekarang dilihat Untuk yang vanilanya sudah matang Sama sekali gak lengket Karena itu tadi Di adonannya sudah ditambahkan minyak 1 sendok makan Lalu sama cetakannya juga Pertama kali itu diolesin pakai mentega Bagus kan? Sama sekali gak lengket Nah ini yang vanilanya sudah jadi Bagus semua bersarang Full bersarang Nah sekarang aku mau masak yang pandan Yang warna hijau Sama ya masaknya ya Jadi cetakannya diolesi Mentega dulu tipis-tipis Baru dimasukin untuk adonannya Dan masukinnya kita jangan penuh ya Jangan full ya Karena nanti dia akan naik adonannya Jadi cukup dengan 3 per 4 aja Adonannya pas banget habis Untuk satu resep berarti ini menghasilkan sekitar 12 kue ya 12 martabak mini Sama seperti tadi Kalau sudah keluar bolong-bolongnya Sudah naik Dan sudah pinggirannya kering Bisa ditaburin pakai gula pasir Setelah itu ditutup Dan ditunggu sampai dengan matang Sekarang tinggal dikasih mentega Untuk atasnya Sama dikasih topping ya Selamat menikmati Selamat menikmati